Kucing yang sehat dan bersih Bagi anak kecil, kucing termasuk hewan yang kekanak-anakan dan suka bermain. Ajarkan kucingmu kebiasaan sehari-hari dengan benar seperti pergi ke toilet, tempat makan, dan tempat tidur. Cukup terapkan peraturan dengan cara melatihnya secara disiplin seperti meletakkan tempat makan atau tempat buang kotoran mereka di satu tempat yang sama setiap hari. Kucing itu terkenal dengan nafsu makannya yang besar. Kucing akan selalu minta makan jika dituruti dan bisa-bisa bikin kantong kamu jebol. Cara menghindari hal seperti itu, biasakan memberi makan kucing dua kali sehari yaitu pagi dan malam. Berikan makanan kucing yang sesuai dengan umurnya agar nutrisinya pas. Pilih makanan yang kering karena praktis dan butir-butiran keringnya membantu membersihkan gigi kucing. Kamu tidak perlu memandikan kucing secara teratur. Ketika bulu kucing sudah mulai berbau, kamu dapat memandikannya dengan air dingin. Air panas dapat merusak bulu dan menyebabkan iritasi kulit pada kucing. Jangan lupa juga untuk menyikat bulu kucing peliharaanmu secara rutin. Hal ini dapat menghilangkan rambut mati, kuman, dan bakteri di bulu. Sediakan bak pasir untuk mendisiplinkan kucingmu agar buang air besar dan air kecil pada tempatnya. Gunakan pasir khusus yang wangi atau ada aroma buahnya. Jangan gunakan pasir untuk bangunan. Pasir tersebut berfungsi agar kotoran tidak bau dan mudah diambil untuk dibersihkan. Jika terkena pipis kucing, rendam dengan air dan bersihkan pasir tersebut lalu dijemur. Yang terakhir, segera periksakan ke dokter hewan apabila kucing kamu memperlihatkan gejala awal terserang penyakit seperti tidak punya nafsu makan atau nafsu makan berkurang, dilek atau keluar ingus, dan BAB lembek atau tidak normal. Jangan lupa berikan vaksinasi agar kucing kesayanganmu terhindar dari virus. Terima kasih telah menonton!